Aduh, iye ye, Portguards DS Neo Maximum, itu kan permintaan kalian, aduh Nah sobat, kenapa banyak sekali permintaan tentang unboxing figure ini ya sobat ya Jadi figure Portguards DS Neo Maximum Ya jadi sekeren apakah figure ini sehingga kalian banyak yang request untuk saya unboxing dan review figure ini Nah di kesempatan video kali ini sobat, saya akan langsung unboxing dan menuruti permintaan kalian Menuruti permintaan kalian Seperti apa detail dan bentuknya, kita lihat dulu boxnya Nah sobat, ini dia box dari Portguards DS Neo Maximum Jadi ini dari Legend Creation ya sobat ya, bukan dari POP Jadi mungkin ada dua versi ya sobat ya, mungkin Jadi mungkin ada dua versi dari POP dan dari Legend Creation Nah untuk video kali ini saya akan unboxing figure dari Legend Creation Untuk itu, jangan lupa kalian untuk subscribe terlebih dahulu dan klik tanda lonceng di sebelah kanan Tanda subscribe Check it out Nah sobat, ini dia box dari figure Portguards DS Jadi sebelum kita unboxing sobat, seperti biasa kita lihat dulu tulisan-tulisan di luar box ini Yang pertama kita bisa lihat ya sobat ya, disini terdapat Mika Bening Dan kita sudah bisa melihat figurenya sobat ya Dan untuk figurenya terlihat, sepertinya terlihat keren sobat Nah dan di depan disini juga terdapat gambar dari Portguards Figure yang akan kita review nanti Dan disini tertulis nama Portguards DS Ya disini tertulis mereknya sobat, Legend Creation Jadi menurut saya disini ada dua versi sobat Merek Legend Creation dan POP Jadi ini saya unboxing dan review figure dengan merek Legend Creation Nah sobat, untuk box samping kita bisa lihat gambar dari Portguards Figure tersebut Untuk bagian belakang kita bisa lihat juga gambar dari Portguards Dan tulisan Portguards DS Untuk bagian atas kita juga bisa lihat sobat Gambar dari Portguards Dan disini terlihat tulisan Portguards DS Nah sobat, mari kita unboxing boxnya boxnya Oke seperti biasa kita keluarkan dulu Mika beningnya sobat Seperti ini Nah ini sudah terlihat ya sobat ya Figur dari Ace tersebut Oke sobat, mari kita buka Mika beningnya Nah kita bisa keluarkan dulu figurnya sobat ya Baru nanti kita akan review detailnya satu persatu Sobat ini dia figur yang sudah kita keluarkan Nah di dalam box kita mendapatkan satu figur dengan diorama seperti ini sobat Dan kita mendapatkan topi Kita mendapatkan senjata Pisau dari Portguards DS dan satu seperti penyangga ya sobat ya Jadi kita review satu persatu sobat Nah disini kita lihat dari dekat wajah dari Portguards Nah kira-kira seperti ini sobat bisa kalian lihat detailnya Cukup menarik ya sobat ya Jadi untuk wajahnya disini kita bisa lihat titik-titik di pipinya Dan matanya sangat tajam sekali sobat disini Disini kita bisa lihat alisnya Dan kita bisa lihat rambutnya sobat Seperti ini Oke disini terdapat kalung Nah di lengan terdapat tulisan Ace Mantap sekali ya sobat ya Dan kita lihat detail dari badannya sobat Terlihat sekali otot-ototnya Terlihat sekali six packnya sobat ya Kalian bisa lihat Mantap sekali otot-ototnya Dan kita bisa lihat efek-efeknya sobat Disini efek-efeknya mungkin tidak terlalu bening ya sobat ya Dibandingkan efek-efek api yang di bawah Jadi lebih bening efek-efek api yang di bawah Jadi untuk efek-efek di badan cukup bagus ya Titiknya seperti api seperti ini Tapi tidak begitu bening ya Jadi agak-agak buram seperti itu Seperti ini sobat Jadi kuning Gradasi orange Gradasi merah Jadi perpaduan warna Seperti api ya sobat ya Cukup keren sih menurut saya sobat Jadi cukup mantap Kenapa kalian bisa request Untuk saya review figure ini Karena memang menurut saya ini Efek-efek dari figure ini Cukup keren Jadi bisa kalian lihat sekeren apakah efek-efeknya Saya menuliskan A Cukup keren ya sobat ya Untuk selanjutnya kita review topinya Nah disini kita bisa lihat Kita mendapatkan satu topi Dari figure ini Dan topi ini unik sobat lucu sekali sobat Disini terdapat seperti tali Dan disini seperti kalungnya ya sobat ya Bentuknya seperti kalung yang dipakai oleh figure Ace ini Keren sekali Ya disini terdapat ponjolan yang akan kita tembalkan nanti di figure Di salah satu efek dari figure ini sobat Jadi topi ini nanti tidak dipakaikan di kepala portgas Tapi ditembelkan di salah satu efeknya Nah kemudian kita mendapatkan satu senjata sobat Nah disini nanti kita akan tempelkan di celana Ace Nah jadi seperti ini detailnya sobat Cukup detail dan cukup keren sobat Cukup keren Mantap sekali Dan disini terdapat lubang yang akan kita colokkan nanti Ke celananya ya sobat ya Dan kemudian kita dapat satu seperti penyangga Bening Nah sobat Kita pasangkan dulu topinya sobat Nah untuk topi kita tidak pasangkan di kepala ya sobat ya Tapi kita pasangkan di sebelah sini Di salah satu efeknya ya Kita coba pasangkan sobat Nah kira-kira seperti ini Cukup mudah untuk menempelkan Dan kemudian kita tempelkan senjatanya disini Oke cukup mudah Nah kemudian yang terakhir sobat Kita mendapatkan seperti penyangga sobat Dan disini kita tidak harus memasangnya sobat Karena dengan begini saja sudah kuat sobat Tetapi jika kalian ragu Kalian bisa menempelkan ini Di diorama bawah Terdapat lubang dan di lututnya Jadi seperti ini Ya jadi disini ada lubang sobat Terdapat lubang Dan di bawah diorama terdapat lubang Jadi kalian bisa menempelkan seperti ini Nah untuk kali ini mungkin saya tidak perlu menempelkan ya sobat ya Karena saya mungkin dengan begini saja sudah cukup terlihat keren Oke mantap sekali ya sobat ya Keren sekali sesuai dengan permintaan kalian Ini dia review dari Portgas DS Neo Maximum Berbahan PVC tinggi kira-kira 20-23 cm Itu dia review dan unboxing kita kali ini Tentang portgas DS Neo Maximum Seperti ini ya sobat ya Nih 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 biar kalian puas ya Nih seperti ini ya Ternyata cukup keren ya sobat ya Nah saya permintaan Sombong amat Jadi tinggi figur ini kira-kira 20-23 cm Berbahan PVC Dan disini yang terlihat keren adalah Gayanya sobat Dan efek-efek apinya Sangat keren sobat Jadi Mantap lah Jadi sobat Aquarius Sampai disini dulu video kali ini Jika kalian suka silahkan kalian like, komen Dan share ke teman-teman kalian Barangkali teman-teman kalian membutuhkan review tentang detail figur ini Oke sobat Sampai disini dulu video kali ini Saya Aquarius Adi God bless Wah God bless God bless God bless God bless God bless God bless God bless